Nah sekarang kita beralih ke Sarulangun nih lor Bukan cuma itu lor Polda Jambi kembali menangkap pelaku ilegal drilling nih Di Sungai Sirik, Desa Sungai Napal, Kecamatan Pau Di Sarulangun Kedua pelaku ditangkap saat melakukan aktivitas pemolotan nih Jangan dikira diam-diam baik Bapak-bapak polisi yang ada di Provinsi Jambi nih Tindakan apapun yang kamu gawikan bakal ditangkap Khususnya kriminal nih Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Tim Subdit 4 di Piter Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jambi Berhasil mengungkap kasus ilegal drilling di Sungai Sirik, Desa Lubuk, Napal Kecamatan Pau, Kabupaten Sarulangun Pada Senin 18 Juli 2022 Pukul 16 waktu Indonesia Barat Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Jambi Kombes Pol Christian Tori mengatakan Setelah pihaknya mendapatkan informasi adanya aktivitas ilegal drilling di kawasan tersebut Setelah melakukan penelidikan, polisi menemukan aktivitas ilegal drilling Yang sedang dilakukan oleh tersangka Ahmad Sopian dan Zulki Pelilubis Dari pengakuan tersangka, keduanya bekerja melakukan molot sejak 27 Juni 2022 di Desa Lubuk, Napal, Kecamatan Pau Dalam satu hari bekerja, kedua tersangka mengaku bisa menghasilkan masing-masing tiga drum minyak ilegal Ya benar bahwa kemarin sore Anggota Subditipter Direkturat Reserse Krimsus Polda Jambi Melakukan kegiatan penindakan terhadap aktivitas ilegal drilling di Desa Lubuk, Napal Dan dari kegiatan tersebut Berhasil menangkap dua pelaku yang sedang melakukan kegiatan ilegal drilling Kemudian mengamankan dan menyita beberapa barang bukti yang ada di TKP Kemudian seterusnya dari Polda Jambi akan tetap dan konsisten untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas-aktivitas kegiatan ilegal drilling yang ada di Provinsi Jambi Kompenspol Christian Tori menegaskan saat ini pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal drilling ini Untuk barang bukti yang berhasil diamankan, kepolisian berhasil mengamankan dua unit motor, dua unit galpanis, dua rol tali, dan dua pipa cantik Di Masanjaya Cek TV melaporkan